Pagi hari ini saya berkunjung ke Pelabuhan Tanjung Priuk. Ini merupakan, kita tahu, ini merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia yang melayani kapal penumpang, melayani kapal barang domestik maupun ke mancanegara. Serta menjadi infrastruktur penghubung yang sangat penting dalam mendistribusikan logistik ke seluruh tanah air. Oleh sebab itu, hari ini, pagi hari ini, kita vaksinasi kurang lebih 1.500 orang, baik itu pekerja pelabuhan, pekerja bongkar dan muat, kemudian para sopir dan kenek, dan juga pelayan-pelayan publik lainnya yang berada di Pelabuhan Tanjung Priuk. Kita harapkan dengan telah divaksinasinya, para pekerja tersebut bisa terlindungi dari COVID-19, karena kita tahu, di sini mobilitas orang, mobilitas barang sangat tinggi, dan kemungkinan untuk tertular COVID-19 juga sangat tinggi, baik karena interaksi dengan penumpang kapal, interaksi juga dengan ABK yang ada di kapal, ini yang kita harapkan dengan vaksinasi pada pagi hari ini bisa terlindungi dari penularan COVID-19. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.